Gigi anak biasanya mulai tumbuh pada usia 5-7 bulan, umumnya 6 bulan. Tanda-tandanya biasanya adalah pertama, produksi air liur yang berlebihan dari biasanya, lalu sampai druling atau keluar dari mulutnya. Lalu kedua, bayi akan rewel karena dia menesan jari. Yang ketiga adalah kadang-kadang ditemukan adanya bekuan darah pada lokasi erupsi gigi. Nah, ini yang sering salah diartikan oleh orang tua, demam itu karena teething. Itu sebenarnya tidak terjadi. Mungkin suhu tubuh anak akan naik sedikit, tapi tidak akan lebih dari range normalnya. Cara mengatasi ketidaknyamanan bayi pada saat dia teething adalah kita usap jari kita, digusinya secara perlahan. Lalu mungkin kita bisa berikan handuk yang sudah diinginkan atau dengan teeter yang terbuat dari plastik yang sudah diinginkan. Itu akan menyenangkan buat bayi. Lalu apabila sudah timbul gigi, bersihkan gigi dengan kasa basah secara perlahan-lahan. Dan apabila umur 9 atau 12 bulan, mungkin sudah bisa dengan sikat gigi yang sangat halus. Itu juga sudah bisa dibersihkan dengan sikat gigi halus. Lalu mulai bawa bayi ke dokter gigi pada usia 1-2 tahun. Terima kasih telah menonton!